Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruches Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik, yang dimainkan antara Wesley Soe melawan Gary Kasparov. Permainan ini terjadi pada 29 April 2016. Oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan. Di sini Wesley Soe sebagai putih dan Gary Kasparov memegang hitam. Permainan dimulai dengan kuda F3 dan G6, lalu E4 dan gajah ke G7. Dilanjut pion D4 dan D6. Oke, Wesley melanjutkan dengan serangan 3 pion, yaitu pion ke C4. Kasparov membalas dengan gajah ke G4, mengembangkan gajah serta memaku kuda pada menteri. Dibalas saja dengan gajah ke E2 oleh Wesley, sama, mengembangkan gajah serta melepas spin pada kuda. Dan direspon lagi oleh Kasparov dengan kuda ke C6. Gerakan yang normal ya, mengembangkan para perwira di awal pembukaan, karena itu sangat penting. Dan kuda di sini juga menyerang pion di D4 dua kali. Jadi di sini mungkin, satu contoh bisa gajah memakan kuda, dan jika dimakan dengan pion ataupun gajah, maka kuda akan memakan pion di D4. Oke, tapi Wesley Soe malah memainkan kuda B-nya ke D2, menambah penjagaan pada kuda. Tapi, menteri yang berfungsi sebagai menjaga pion, kok malah dihalangin kuda sih? Mungkin, kalian yang masih pemulakan pertanyaan seperti itu. Dan izinkan saya kasih tips sedikit buat kalian tentang kuda. Oke, mungkin kalian bisa melihat kuda bisa membentuk segitiga besar kan? Tapi jangan lupa, kuda juga bisa membentuk segitiga kecil loh. Rumus ini akan sangat berguna buat kalian ketika sedang kelah jam dalam pertandingan catur. Untuk satu diakonal, kuda bisa bergerak dua langkah. Oke, mungkin kalian tahu ini kan? Contoh, jika kuda memakan kuda, maka akan dimakan lagi dengan kuda. Jika gajah memakan kuda, jelas gajah memakan gajah. Tapi jika gajah memakan gajah, kuda akan bergerak sekali lagi ke segitiga kecil untuk memakan gajah. Ya, ini memang buat pemula sih, tapi bagaimana jika saya bertanya sekali lagi? Contoh seperti ini, berapa langkah kuda di sini akan sampai ke petak di lima? Mau apapun gerakannya, kawan-kawan, kuda akan membutuhkan empat langkah. Ini adalah contoh kecil rumus pada kuda. Jika kalian baru mengetahuinya sekarang, saya akan sangat senang bisa membantu kalian. Karena sekali lagi, ini sangat penting buat catur kalian ke depannya. Maka jangan heran jika melihat para grandmaster bisa memainkan kuda sangat bagus dan akurat. PTW segitu dulu ya, kasian gede Kasparov udah nungguin mau jalan tuh. Ya, Kasparov memainkan pion ke E5, tentu saja menambah serangan pion di D4. Dan simple saja pion maju ke D5 sambil menyerang kuda. Kuda mundur ke E7, masih gerakan pion, yaitu pion H3 menyerang gajah. Gajah mundur ke D7, dan dilanjut pion ke C5. Pion C5 ini mengorbankan pion kan? Tapi saya tidak perlu menjelaskan, karena Kasparov memakan pion dengan pion. Dan yang saya lihat di sini, pion C menjadi bertumpuk. Dan kuda bisa leluasa untuk bergerak atau bermanuver ke C4, menyerang pion sentral di E5. Kasparov menjawab dengan pion F6. Pion maju lagi ke D6, menyerang kuda serta pion C7. Nah, di sini hitam harus berhati-hati. Coba saya analisis ya. Terlihat memang seperti pertukaran pion. Dan jika hitam memakan pion, maka akan dimakan lagi dengan kuda skak. Oke, raja ke F8 adalah gerakan paksa. Memang terlihat tidak terlalu berbahaya ya. Karena ya biasa aja sih, cuman gak bisa rukade doang. Tapi kelanjutannya adalah kuda kali B7, mengancam menteri. Ya, mau menteri C7 atau C8, misal ke C7, maka yang akan terjadi adalah kuda tetap memakan pion. Bam! Ini adalah taktik ya kawan-kawan. Masih ingat taktik removing the defender? Hilangkan penjagaan dulu. Jadi, jika menteri memakan kuda, baru menteri kali gajah. Ya, kalau dia menteri alih meskak, putih akan sangat berterima kasih karena bisa memainkan gajah ke D2, mengembangkan gajah serta menyerang menteri. Dan, ini ada hal yang bagus juga yang perlu saya tunjukkan. Bagaimana kalau hitam di sini menggerakkan bentengnya ke D8? Ya, jika gajah memakan menteri, tentu saja benteng akan memakan menteri. Meskipun putih unggul ya. Cuma dia hanya unggul satu pion. Atau jika kamu memakan benteng, jelas akan dimakan dengan menteri. Saya tanya kepada kalian, bagaimana seharusnya putih bisa menjawab problem ini? Ya, menteri akan memakan kuda skak. Setelah menteri dimakan dengan kuda, baru gajah kali menteri. Ini jadi unggul satu gajah dan satu pion. Oke, kembali ke permainan. Jadi setelah Wesley Soe tadi memajukan pion D-nya ke D6, Kasparov menyelamatkan kudanya ke C8 sambil menyerang pion. Dan, Wesley di sini membeli gajah ke E3 menyerang pion C5 yang sempat memakan pion yang dikorbankan tadi. Kasparov melindunginya dengan pion B6. Dan, Wesley di sini baru rukar pendek. Oke, Kasparov tidak memakan pion dengan kuda ataupun dengan pion. Tapi, gajah ke C6, Wesley Soe memakan pion C7 sekaligus mengancam menteri. Ya, di sini jika menteri memakan menteri, benteng A akan memakan menteri juga ya. Dan ini sangat berbahaya. Jadi, oleh karena itu, menteri memakan pion C7. Gerakan umum di sini adalah menteri B3 mengcover diagonal A2-G8 atau benteng C1 juga bagus. Tapi, Wesley membeli pion B4 mengorupankan sekali lagi untuk pion-nya. Kasparov lagi-lagi menerimanya dengan memakan pion B4 dan baru benteng ke C1. Ini akan menjadi serangan secara tidak langsung dengan benteng pada menteri. Kuda ke E7 mengembangkan perwira sekaligus menjaga gajah. Baru kini, Wesley menteri ke B3. Dan, jika hitam rukar pendek, maka putih bisa memakan pion B6 dengan kuda ataupun pion E5 dengan kuda di skoperskak. Di sini, Kasparov memilih memajukan pion ke H6. Lalu, Wesley benteng F ke D1. Membawa benteng ke file terbuka. Pion C5 dari Kasparov. Di sini balasan yang cukup unik dan sangat bagus. Bentunya dimainkan oleh Wesley Soe, yaitu kuda kali E5 mengorupankan kudanya. Jelas tidak mungkin memakan kuda dengan menteri ya, karena akan dibakan lagi dengan kuda. Jadi, setelah pion menerima pengorbanan dan memakan kuda, lanjut gajah kali B5. Sangat keren, kawan-kawan. Kuda yang dikorupankan tadi membuat benteng memaku gajah pada menteri. Dan kini gajah juga memaku gajah pada raja. Sangat keren, kan? Tapi hitam masih sedikit bisa tenang, karena gajah sedang dijaga kuda dan juga menteri. Tapi ya tentunya sangat nggak enak ya di posisi hitam. Jadi Kasparov menjawabnya dengan benteng ke B8, menyerang gajah. Setelah gajah mundur ke Ampat, tetap mempertahankan pemakuan, menteri ke B7. Ya, dia ingin menghilangkan pemakuan satu persatu pada menteri dan raja. Tapi Wesley sangat berani, kawan-kawan. Dia memakan gajah dengan benteng, dan membuat ancaman Discovery Skaknya masih terus berlaku. Tidak mungkin dimakan dengan menteri ya. Jadi setelah dimakan dengan kuda, kuda di sini secara sengaja meninggalkan penjagaan raja. Jadi jelas Wesley menteri ke E6 Skak, jika raja ke F8, itu adalah Mahat 2 langkah, dengan benteng ke D8 ya, diikuti menteri E8. Tapi selain itu, jika ditutup dengan menteri, maka gajah kali kuda Skak. Jadi jelas Kasparov menutupnya dengan kuda Senya, Wesley melanjutkan dengan gajah ke E5. Ini ancamannya gajah memakan kuda Skak, karena jika menteri memakan gajah, menteri akan memakan kuda Skakmak. Jadi oleh karena itu Kasparov memainkan benteng C8, menjaga kuda ya. Tapi ternyata, di sini bukan kuda C yang dimakan dengan gajah, melainkan kuda E yang dimakan dengan gajah. Dan di sini juga gede Kasparov menyerah. Taktik yang sangat brilian dari Wesley Soe. Ya, bagi yang penasaran kenapa menyerah, padahal jika dilihat, perwira masih sama. Pihon pun juga masih sama. Tapi jangan lupakan posisi, kawan-kawan. Di sini ancamannya adalah gajah selima discover Skak, setelah ditutup dengan menteri, dan menteri kali menteri Skakmak. Dan ancaman ini tidak bisa ditanggulangin lagi. Ambil contoh, di sini menteri memakan gajah, terlihat normal, tapi menteri melepas pencegaan pada benteng. Jadi menteri kali benteng Skak, tidak mungkin ditutup dengan menteri kan? Karena akan dimakan dengan menteri Skakmak, tidak terhindar lagi. Jadi terpaksa raja ke F7. Oke, di sini putih bisa memakan kuda dengan menteri. Tapi ada hal yang lebih bagus, kawan-kawan. Yaitu gajah ke P3 Skak. Jika ditutup dengan menteri, ya mungkin saja sih, cuma akan dibangkan dengan menteri Skak, raja ke F8, dan menteri F7 Skakmak. Jadi raja ke F6, akan sama saja, karena baru menteri kali kuda Skak. Raja nggak bisa bergerak, jadi menteri harus menutup Skak. Dan permainan berakhir setelah menteri kali menteri Skakmak. Sangat brutal. Kemenangan yang sangat keren dimenangkan oleh Weasley Sow. Tentunya, pengorbanan-pengorbanan seperti ini membutuhkan kalkulasi yang lebih dalam. Apalagi jika kita lihat di sini, musuhnya adalah Kirikas Barov, kawan-kawan. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah mantan juara dunia pada masanya. Dan juga taktik kombinasinya juga berada di level atas sih. Ya, saran saya kalian harus kalkulasi lebih dalam untuk melakukan suatu pengorbanan. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video jatuh seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Naruja sini, agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video jatuh selanjutnya. Dan ada yang salah kata, saya mohon maaf. Salam, jaslovers. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.